makanya sulam taufek itu keras sekali sulam taufek ini kemurtad itu juga diantara juga ini termasuk dosa besar adalah ijagumalam jajib majib nobarang singurah jadi makanya terus itu ada kontrol yaitu namanya ilmu jahilatasi jadi ada kebaikan yang kita sepakati misalnya tapi kalau jumlahnya gembak disini mulai mulai masalah termasuk yang dikritik ulama adalah kata kosong hajiya, orang yang kalau mati dibacakan dulu sekiam maka terjebas dari itu semua ulama mengatakan gak apa-apa kamu lakukan, tapi itu jemuni dawe kanji nabi karena kalau ini dawe nabi itu terlalu sakral jagani nak ikut salah itu kanji nabi gak melok kata kosong haji kata kosong hajiya kata kosong hajiya kata kosong hajiya kata kosong hajiya ada kebaikan justru rawlet diatas kata kosong hajiya karena ada kebaikan yang jumlahnya itu sampai memberatkan umat student nyanyol dengan penatian sarankan Tish hats wam walaupun ada dari kata-kata apa yang ini? tidak saya cumpetan saya, tidak saya tidak tahu saya 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 tidak tahu saya tidak saya tidak tahu saya tidak tahu kalau tidak bagaimana ini? saya tidak bagaimana? Itu dilakukan boleh Dawesi Muhammad Dalam kitabnya itu dilakukan boleh Mamalik ketika ditanya mengatakan Dilakukan boleh Tapi Mamalik juga ketika itu dikatakan Dari Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Itu jauh muniko nabi Kebaikan dan kebaikan Terlalu sakrat Terus kalau terlalu Dari nabi Umum ini kita mau coba Satu-satunya Satu-satunya Nanti satu-satunya Satu-satunya ternam Tapi tidak mau jari mustopan Terus ketiga Yang hadiru kan Yang tenanan kan Dia tidak sebutan Dia tidak sanggu Dia mati macam-macam Tenanan itu tidak sebabnya Yang mendorong dia itu Biasanya pengkong-pong Tapi tenanan Yang dihormati Diperlakukan khusus Dan seorang gurih-gurih Digegem Ayo seorang gurih-gurih Sita-sita kegegeman Ayo jawab Sengurah sana rakaten Gegeman apa? Seperti satu sewa Tengerti Tengerti Pun Pun Ya Gerti takok Tengerti takok Tengerti takok Tengerti takok Pun Tengerti takok Aku nengerti Termasuk Ketok Pun Tengerti takok Sampun Tapi Tengerti Satu sewa ini saya buktikan bahwa teorinya Ali Hadis benar kalau di Arab jadi kalau nama di kitab itu itu begini jarang analisis Ali Hadis kalau itu di atas namakan Nabi itu kalau ada orang mencari syafaat lewat Quran karena itu adalah Quran maka dan jumlah itu adalah kreasinya para mursyid para ulama para kenapa demikian satu salat hadis itu masalah juga itu masalah kedua logikanya begini logikanya Nabi itu kan orang yang sangat mukasyafaat tahu yang sebenarnya terjadi itu setiap ada kebaikan itu Nabi mesti ngeper kalau kewajiban itu tidak berdoai kalau kebaikan itu tidak berdoai misalnya siwak gue pantas gak soan gurumu atau soan bubati gak sikatan bertanggungguh gak jawab gak pantas kan gue hape pacaran atau ketemu juga seneng pantas gak tanggungguh berrokokan gak sikatan pantas udah apa menaik ya besok normalnya siwakan tuh wajib artinya apa Nabi itu paling tantangan wajibnya sesuatu yang tidak wajib jadi ada pola ada apa pola siwakan yang sebaik itu saja Nabi tidak mengatakan wajib karena Nabi tidak ingin menambah jumlah kewajib jelasnya itu kan menjadi satu pola terus sekarang sampai tanya doa paling mustajab itu kalau malam di atas jam 3 apa sebelum jam 3 di atas jam 3 suruh-suruh itu disepakati ulama kemana malekat rohmat malekat bagian hijabat itu di atas jam 3 suruh-suruh dan Nabi tahu betul sehingga Nabi pernah sholat isya itu sekitar jam 3 setengah 4 pokoknya hampir hampir sepuluh pambak sohabat udah ketiduran di mejib makanya masih uang turuh kok lungung tidak ubah dari duduknya duduknya tidak batal karena zaman itu banyak sohabat yang tertidur kemudian setelah Nabi datang langsung sholat dan tidak duduk makanya itu kan terus digedalik orang yang tidur mumat kinen makadahu yang dia tetap di posisi duduk duduk kekuali turun itu ngelekor harus duduk akhirnya Nabi Kumias ya mungkin jam 2 atau setengah 3 atau jam 3 pokoknya seluruh-seluruh akhir sepertiga akhir sepertiga akhir ngikornya jangan jam 6 kan akhir malam itu kan sekitar jam 4 seperempat karena 4 seperempat kan selalu itu dianggap subuh tidak malam jadi ngepengkanya batas akhirnya jangan jam 6 pagi tapi jam 4 seperempat itu batas nomor batas akhir malam apa yang ketika Nabi Rawuh itu bilang begini Nabi Dawuh begini sebetulnya isa yang benar ya jam ini jam setengah 3 karena ini saat langit dibuka saat malaikat turun tapi andai kan saya mengatakan ini aturan wajib maka berat bagi umas akhirnya Nabi normal kalau surat isa ya gak berat artinya apa Nabi sesuatu yang baik saja yang Nabi Kashoff tahu bahwa itu ada malaikat rohmat malaikat hijabah itu saja gak pernah mewajibkan karena wajib itu berat sehingga ulama berkesimpulan gak mungkin nak sekedar uang kebenemudus wago kok terus wajib moco tidak karena itu berat apalagi berat ngelibat noong liyo sing dadah noong bodoh jadi artinya gini oke itu kamu lakukan agar sing keben ngelakoni tapi jangan pernah atas nama kan kan jadi disini terus ada hadis habis jadi gak semua kebaikan itu perlu diatas nama kan karena kalau diatas nama Nabi Nabi anti memperberat umat jadi gini misalnya saya setiap bangun tidur selama ini kalau saya mau ders ya sikatan selama ini saya kalau mau sholat ya sikatan ya sudah itu kebaikan kita lakukan saja tapi tidak usah mau kue atas nama anak Nabi majib karena jelas Nabi Dauw umpok mora berat tak wajib berarti Nabi menyarankan tapi tidak mengatakan beritu orang ahli hadis itu ada pola dia ada apa ada pola makanya sulam tofek itu keras sekali sulam tofek ini kemurtad itu juga diantara juga ini termasuk dosa besar adalah ijagumalam majib nobara sing orah karena kira-kira ngalim itu kondoknya rada kacau masuk ke pulau orang itu kacau namun dia dia sering kondoknya kacau kurbannya dikialim itu kacau kacau santri itu umur-umur wajib tiraga ini kan yang nyung jawab merawat takkan seneng kemis takkan wajib mojai mojai kuduni tapi orang ngalim pantangan ijabu malam ya jiproleh wajib nobara orang wajib akhirnya rawani ngomong bareng rawani ngomong santri ini bisa enak itu mereka pantangan ijabu malam jiproleh tapi kondok-kondok yang tindakan yang keben orang ngulih itu yang rangatas namanya kacau dianggap latihan latihan sementara jadi kuduni dikonjok pirang-pirang lalu kuduni korban 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 fakwa ijabu malam jiproleh jiproleh kuduni bahwa di babak babak bapak kuduni kuduni rian ngawin katjen tapi mbak katjen sederinya menampal koran sederinya katjen menampal koran dikud bolog biut hidup sederinya menangi bagi ber batang tahun apapun kecara nye babak pengalim kuduni kuduni Hai kurang wani ini tadi ini cerita ini cerita saya ini yang ira saya orang itu kan mau ada ada yang sarang dalam sebuah orang itu tempat ada orang itu ada yang saya kasih ada yang untuk saya ada yang saya kasih ada yang saya kasih ada yang salah saya bisa berturut itu 5 tahun saya tidak bisa saya tidak bisa saya tidak mau nanti keterusan pake 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 putarannya bangun berarti ketunan putih putih itu sudah jadi anwarido karam yang pake dihasil Hai nama hamid pasurwan ikut gulunai Bapak gimisaran ini bagus hamid pasurwan misan ini bagus saya ingin gulunai Bapak itu santri saya ketunan putih mereka putih itu itu berapa kamu harap perkara ini tapi kamu sadar ikut rawilaya yang seseorang ini aku tidak merasa ngara-ngara aku keterusan ketunan ini nah tapi kalau kita pula-pulau dia pula-pulau ini pula-pulau adalah sawarisannya Bapak jadi ketuku terapati, jadi kita akhirnya terus, akan tidak suka terus ini resiko fatwa istimbuat istimbuat kesimpulan juga, misalnyaше kita ngajar lagi untuk ditinai orang-orang, ya jauh kaji di dengan Adolf Tegal ini simbol kajian dari kaji, akhirnya disaingi ketua pasar limangnya kira-kira gilau gila-gila gila-gila orang halal tak sunat apa haram jadi kaya itu tapi ini terus tapi aku pantangan pantangan ulama ini kan cerita istihad jadi memang kalau di yaman di yaman daerahnya Habib-habib Alawi ini ada konsensus orang yang boleh menggabung jubah sekian ukurannya menggabung ridak sekian ukurannya aku tidak akan mengalami ada orang yang berpikir jadi ada orang yang berpikir jadi ada yang berpikir kalau menggabung ridak seperti ini aku berpikir orang yang berpikir ada orang yang berpikir kalau di Jawa Tengah mirip yaman itu Jawa Timur Jawa Timur juban serbanan gak masalah Jawa Tengah daerah Pantura kok juban kok bisa jadi di Jawa Timur gak gak masalah cara hukum bener Jawa Timur PP sunat ya cara hukum bener Jawa Timur juban pertunan kaji kan sunat kemana di nebar kaji oke bener cara hukum tapi cara kultur seleksi api Jawa Tengah orang yang berpikir kultur seleksi mereka ketemu terus berbidah Se ada orang yang berpikir orang yang berpikir orang yang berpikir itu juban sebabnya ini dari daerah pulau, di sini, di Soma Chowalat jadi kita coba, karena dia berubah dari Soma Chowalat dan kita berubah dari Soma Chowalat, termasuk dia ini dia berubah dari Soma Chowalat, apa? dia ini dari Soma Chowalat, tapi dia berubah dari Soma Chowalat kita berubah dari Soma Chowalat keterusan, akhirnya keterusan nanti lali lah ikut sunnah lagu cilih nanti tuang entah rojini basal juban kecuali orang tamu orang yang tamu mereka ketelus nah ini jati mau renggeris kaji ya juban serbanan dudang abad ya mudah pangkat dudangan ya jadi dunia untuk ya mau cerita lagi rasa boleh bawa nanti biasa tapi bawa nanti juban abad ya tadi nampilin ngarani hati ini wab ya karena tapi gue ngaram lah ya udah mungkin muntah itu kesel terus pikir itu biasa ya mau cerita terus ngeri orang pasti tapi kalau mau cerita kalau kapan-kapan namun jilin wali-wali kapan-kapan sampai lah saking aku kapan-kapan putih terus jadi kan jari dawe nabi kan cuma gue kudung aku putih kapan-kapan aku kapan-kapan 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 awas ya salah waktu itu tadi orang NU umumnya bar sholat itu sebagian Muhammadiyah gak sebagian Muhammadiyah gak sebagian